Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya, kakak Nama Kadila Amalia Nah sekarang kita akan membahas nanti menarik loh Apa itu? Yuk tonton videonya, jangan di skip-skip ya Oke, hari ini kita akan belajar mengenai virus Dalam pelajari wab ini, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengangkat kasus yang sedang trending saat ini Kira-kira adik-adik tau tidak? Yap, virus corona 100 buat adik-adik Ya, jadi kali ini nanti kakak akan menghubungkan materi virus dengan pengetahuan umum tentang virus corona Sebelumnya kakak akan menjelaskan apa itu virus corona Yang pertama adalah mengenai struktur Virus corona memiliki spike protein di bagian luar, lalu lipid envelope, dan juga materi genetik berupa RNA di bagian dalam Virus corona ditelarkan melalui droplet orang yang tereinfeksi kepada orang lain Jika orang lain tersebut tidak memanduji tangan sebelum dia menyentuh mata, hidung, atau mulutnya Maka virus itu akan memasuki tubuhnya dan dapat menyerang sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga sistem imun Kita awali dari sistem pernafasan Virus ini akan memasuki paru-paru melalui memberan berupa sel epitel Virus ini tergubung dengan reseptor yang ada di dalamnya berupa AC2 Setelah itu virus mentransferkan materi genetik berupa RNA ke dalam sel Sehingga terjadi replikasi dan juga penimpat ganggaan serta perakitan virus yang ada di sel tersebut Pada fase kritis sel akan siap meledak untuk mengeluarkan atau merilis virus-virus baru ke dalam organ atau manusia tersebut untuk menginfeksi organ lainnya Lalu kira-kira apa yang dialami seseorang jika terinfeksi virus ini? Seperti yang kita ketahui, gejalanya berupa demam, lalu batu kering Setelah itu jika tubuh atau sistem imun seseorang tidak dapat menahan atau tidak kuat Maka virus ini dapat menyebabkan neomonia akut hingga kematian Jadi ya, maka dari itu kita harus menjaga semuanya kita dengan mengonsolusi makanan sehat Oke, kita lanjut ke materi virus Ini merupakan peta konsep untuk mempelajari bab ini Yang pertama kita akan mempelajari ciri-ciri virus yang mana dapat dikelompokkan sebagai benda mati dan juga maluk hidup Setelah itu kita akan mempelajari replikasi atau cara reproduksinya Berupa siklus ritik dan juga lisogenik Dan yang terakhir kita akan mempelajari peran virus dalam kehidupan yang mana ada peran menguntungkan dan juga peran merugikan Oke, kita bahas ciri-ciri virus Yang pertama, virus sebagai benda mati Kira-kira apa ya yang membuat virus dikatakan sebagai benda mati? Yap, karena virus dapat ditemukan dalam bentuk kristal Yang mana jika virus tidak menemukan inangnya yang sesuai atau inang yang tidak hidup maka dia tidak dapat berkembang biak Sehingga dia membentuk diri sebagai kristal Yang kedua, virus dikatakan sebagai maluk hidup Kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan virus dikatakan sebagai maluk hidup? Yap, virus dapat bereplikasi atau bereproduksi di dalam sel inang Sehingga dia disebut sebagai parasit obligat Selanjutnya kita bahas mengenai struktur virus Yang pertama, virus biasa disebut sebagai maluk hidup non-seluler atau asteluler Karena dia tidak memiliki organel sel kecuali RNA atau DNA saja yang ada pada tubuhnya Lalu yang kedua, virus memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan bakteri Yang ketiga, biasanya virus ini ditemukan dalam bentuk kristal Dan yang keempat, virus memiliki bentuk yang bervariasi Contohnya oval, batang, polihedral, dan kompleks atau bentuk D Selain itu, struktur tubuh virus juga terdapat kapsit Yang mana kapsit ini terdiri dari beberapa bagian berupa kapsomer Kapsit biasanya tersusun atas protein Kapsit melindungi materi genetik berupa RNA atau DNA di dalam tubuh virus tersebut Nah, lalu kira-kira, apa sih perbedaan antara virus DNA dan juga virus RNA? Ya, yang pertama dari strukturnya Virus DNA memiliki materi genetik berupa untai ganda Sedangkan virus RNA memiliki untai bungal Untuk kemampuan mutasinya, virus DNA lebih stabil dibandingkan virus RNA Sebaliknya, jika virus RNA, maka tingkat mutasinya lebih tinggi dibandingkan virus DNA Lalu selanjutnya, kita bahas mengenai reproduksi virus Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa virus hanya dapat mereplikasi dirinya di dalam sel yang hidup Sehingga dia disebut sebagai parasit obligat Lalu, virus memiliki dua jenis siklus Yang pertama adalah siklus litik Yang kedua adalah siklus lisogenik Yang pertama, yaitu siklus litik Pada siklus ini, virus dapat menghancurkan sel inangnya setelah berhasil melakukan reproduksi Habanya berupa Pertama, adalah tahap absopsi Yaitu virus menempelkan tubuhnya kepada dini sel dari sel bakteri atau sel lalu hidup lainnya Setelah itu, biasanya virus menempel pada suatu reseptor khusus yang hanya bisa dimasuki oleh virus tersebut Nah, maka dari itu, pada fase ini Hal apa kira-kira yang dapat kita kaitkan dengan kasus virus corona? Yap, benar sekali Bahwa virus corona hanya dapat menginfeksi inang atau tubuh seseorang melalui reseptor AC2 yang terdapat pada sel epitel paru-paru Selanjutnya, adalah tahap penetrasi Yang mana pada tahap ini, virus mulai menyuntikan atau mentransferkan materi genetik berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang Selanjutnya, berupa fase sintesis dan juga replikasi Setelah DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang, maka mereka akan memperbanyak diri Setelah itu, terjadi penyusunan kapsit baru kepada calon-calon virus baru Selanjutnya, adalah tahap perakitan Yang mana pada tahap ini, komponen-komponen virus baru akan disusun Serta DNA dan juga kapsitnya membentuk ratusan virus baru Selanjutnya, adalah tahap lisis Yang mana jika virus dewasa, maka virus ini akan dilisiskan atau akan dirilis oleh sel inang dan dapat menyebabkan sel inang tersebut pecah Selanjutnya, merupakan siklus lisogenik Yang mana pada siklus ini, virus tidak akan merusak sel inang Akan tetapi materi genetik pada virus akan berintegrasi dengan materi genetik pada sel inang Untuk memperbanyak diri pada saat sel melakukan pembelahan Selanjutnya, merupakan tahapan dari siklus lisogenik Seperti pada siklus litik, tahapan awal dari siklus ini adalah tahap absopsi Yang mana virus akan menempelkan tubuhnya atau oikonnya ke dalam reseptor spesifik dari sel inang Selanjutnya, adalah tahap penetrasi Yang mana virus mulai mentransferkan DNA atau RNA-nya ke dalam sel tubuh inang Selanjutnya, merupakan tahap penggabungan Yang mana pada tahap ini, materi genetik pada virus akan bergabung dengan materi genetik pada sel inang Membentuk DNA rekombinan Selanjutnya, adalah tahap replikasi Yang mana pada tahap ini, gabungan materi genetik antara virus dengan inang Akan memperbanyak dirinya melalui pembelahan sel Setelah itu, dihasilkan anakan sel baru yang memiliki materi genetik sama seperti sel sebelumnya Namun, dalam prosesnya, bakteri lisogenik dapat diinduksikan untuk mengaktifkan provaknya Provak merupakan materi genetik pada virus yang dapat memisahkan diri dari materi genetik sel inang Sehingga, dia selanjutnya dapat melaksanakan siklus litik Oke adik-adik, setelah kita memahami siklus litik dan juga lisogenik Apakah yang dapat dikaitkan dari materi ini tentang virus corona? Ya, virus corona mereplikasi dirinya melalui siklus litik Yang mana dalam prosesnya, dia dapat menghancurkan sel inang untuk merilis virus-virus baru Yang dapat menginfeksi sel lain di dalam tubuh tersebut Selanjutnya, kita akan membahas peran virus dalam kehidupan Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa virus memiliki dua peran Yang pertama, menguntungkan dan yang kedua, merugikan Menguntungkan seperti, virus dapat digunakan sebagai vaksin Dan juga pengubatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Sedangkan untuk peran yang merugikan, virus dikaitkan sebagai penyumbang penyakit pada malu hidup Baik hewan, tumbuhan maupun manusia Yang pertama yang akan kita bahas adalah vaksin Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh kita dapat memproduksi antibody untuk melawan serangan dari virus Vaksin ini merupakan suspensi dari suatu patogen, antigen seperti bakteri maupun virus Yang permukaannya telah dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak berbahaya bagi tubuh manusia Untuk perkembangan vaksin, diawali pada tahun 1976 Dimana Edward Jenner dapat menemukan vaksin secara air Lalu disusul oleh Louis Pasteur pada tahun 1985 Dan kala itu dia berhasil menemukan vaksin rabies Selanjutnya disusul oleh penemuan vaksin lainnya Pada awalnya, pembuatan vaksin menggunakan metode tradisional atau konvensional Tapi seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, kini vaksin dibuat melalui teknologi modern berupa rekayasa genetika Pada pembuatan vaksin, metode konvensional ada beberapa cara yang dapat digunakan Yaitu pemanasan, kelemahan dan juga penanaktifan Tetapi metode-metode tersebut dapat menimbulkan suatu resiko yang berbahaya bagi penggunanya Yang pertama, patogen yang digunakan mungkin masih melakukan metabolisme Yang kedua, patogen yang digunakan mungkin masih memiliki sifat untuk menyebarkan penyakit Dan yang ketiga, orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin mungkin bersentuhan langsung dengan patogen Maka dari itu, untuk mengatasi berbagai resiko yang ada Sekarang telah dikembangkan vaksin menggunakan metode modern Yang mana metode ini menggunakan prinsip rekayasa genetika Tahapannya berupa mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit dari virus atau patogen tersebut Lalu menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri maupun kultur sel hewan Untuk menjadi DNA rekombinan atau suatu materi rekombinan Setelahnya, rekombinan tersebut akan menghasilkan antigen Yang mana antigen ini akan diisolasi dan diberbanyak untuk menghasilkan suatu vaksin Nah adik-adik, setelah kita mengetahui peran menguntungkan dari virus Sekarang kita mempelajari peran merugikan ya Yang pertama, kita ambil contoh dari tumbuhan Yang mana ada penyakit yang disebut dengan mosaik Yang mana penyakit ini ditandai oleh berca kuning yang ada pada daun, tembakau, tomat, dan lain sebagainya Yang disebabkan oleh tembako mosaik virus atau TMP Selanjutnya, ada penyakit kuning pada tumbuhan cabai dan juga tembakau yang disebabkan oleh begumuh virus Dan juga penyakit daun menggulung pada tembakau yang disebabkan oleh virus turnip ylo mosaik virus Dan juga masih banyak lagi penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan Selanjutnya, virus yang menyerang manusia dapat dilihat dalam tabel berikut Sedangkan untuk virus yang menyerang hewan dapat dilihat pada tabel berikut Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan pembelajaran mengenai bab virus Kakak harap adik-adik memahami materi yang kita diskusikan barusan ya See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!